cara pelarutannya boleh memakai air yang sudah matang boleh pakai air mineral boleh juga pakai air kelapa nah yang sudah saya larutkan ini 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 saya larutkan desa fermentasi selama satu bulan ini saya memakai air kelapa halo sahabat ini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini kami lagi berada di kun Bapak Yadi ingin melihat-lihat kakao Bapak Yadi ini kayaknya berbuah terus enggak ada hentinya walaupun sedikit-sedikit karena kelihatan sedikit ini sudah udah habis kemana nih cuman ini udah pada keluar lagi jadi kami ingin tahu nanya-nanya gimana cara nyemprot buahnya ini pakai apa lagi mau nyemprot kayaknya nih Bapak Yadi ya mau nyemprot buah ini Oh maka apa ya di obatnya ini ini pakai buku buah kebetulan yang saya gunakan ini eh namanya buku buku buah eh ekofarming eh nah ini ekofarming ini cara pengaplikasiannya sendiri Bagaimana itu Bapak Yadi ini ini harus dilarutkan cara pelarutannya boleh memakai air yang sudah matang boleh pakai air mineral boleh juga pakai air kelapa nah yang sudah saya larutkan ini 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 saya larutkan sudah saya fermentasi selama satu bulan ini saya memakai air kelapa jadi ini saya memakai air kelapa itu cara yang lebih bagus untuk melarutkannya minimal satu malam satu malam harus di fermentasi nah ini sudah saya fermentasikan selama satu bulan untuk ekofarming berarti lebih lama lebih bagus Bapak ya ya lebih lama lebih bagus nah ini untuk pupuk buah ini untuk pupuk buah jadi saya cara pakai nya eh sekitar 50cc lah ini kalau kita melihat ukuran di sini ini 50 50 ini jadi saya karena ini kalau kita takar menggunakan ini lima saya gunakan ini lima tutup sesuai dengan 50 cc-nya ini kita gunakan lima tutup per satu tangki kemudian kita kasih flekat ini sedikit aja flekatnya hanya pendukung ini kita gunakan kemudian dua tutup aja maksudnya kalau kita nyemprot hujan jadi kalau kita gunakan tuatat mudah-mudahan ininya bertahan kemudian kita aduk gunakan media kayu ataupun sebenarnya karena ini bahan organik ya yang kita gunakan yang kita gunakan ini organik semua yang memudahkan kita gunakan trail yang memakai aki oke kita lakukan pengasal kehatian eh pada tangan jangan lupa pakai masker kemudian 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 kita aplikasikan ke tanaman yang akan kita mulai penis Pak 작은 itu menambahkan tuh hate Hai jadi cara pengasal kealnya ini penyemprotannya tidak boleh terlalu basah jadi harus ngembun temprotannya ada batang, gaun kemudian bawah juga di bahan akar cuman tidak boleh sampai netet cukup lembun saja kalau dia terlalu banyak terlalu lama itu akan basah akan lembun jadi obatnya juga kurang bagus ini perlakuannya sama di batang besar, batang kecil juga sama ini sama perlakuannya begitu pak ya supaya jangan salah nanti nyemprot buah itu disamakan dengan nyemprot rumput itu enggak boleh, jadi ada perbedaan kalau nyemprot buah itu cukup ngembun saja cukup ngembun saja, enggak boleh sampai netet karena nanti obatnya kurang efektif kalau terlalu basah jadi harus ngembun supaya mendapatkan hasil yang maksimal memang bapak ya adi ini tabretin saya mirar benar ini lihat kebunnya ini ya kebunnya bersih tanamannya bagus ini bisa dilihat cabat tani ya jangan lupa like, subscribe, dan komen channel petani sukses masa kini ya sekalian aktifin tombol loncengnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih